Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pada teman-teman semua Yang telah banyak memberikan dukungan Memberikan komentar Like dan selalu berkunjung Kepada Kasbin Motovlog Tak lupa Kami banyak mengucapkan terima kasih Sehingga kami masih Punya semangat ya Untuk terus Berkarya walaupun Ya masih belum maksimal Masih banyak sekali kekurangan Ya karena peralatan Karena kemampuan Karena waktu Ya macam banyak hal Terutama di peralatan Ya untuk Motovlog ini Agak berat ya Karena tidak bisa pakai kamera Mesti Eh gak bisa pakai handphone Mesti kamera Kalau pakai handphone Dibawa di motor Kuyang-kuyang Terpaksa harus kamera Kamera pun kamera action Ya begitulah Jadi Masih banyak kendala Teman-teman semua Mohon maaf Jadi hasilnya Kurang maksimal Apalagi ini Kita keluar dari bandara Langsung mendung Ini udah gelap sekali Ya Sehingga gambarnya Agak redup Ya Ya mungkin sebentar lagi Ini hujan terus Ya Kita harus Segera pulang Ini dari Bandara Padahal ini udah Sekitar jam 10-11 ya Mestinya lagi Terik-teriknya Ya Tapi ini mendung Tiba-tiba langsung gelap Gitu aja Ya Ya beginilah Karena lagi musim Pancaroba Ya Kadang sebelahnya hujan Sebelahnya enggak Ya Kendaraan masih Sepi Karena ini memang Hari Minggu Ya memang beda Hari Minggu Teman yang namanya Kendaraan Berat Tetap masih Banyak Ya karena Mereka Apalagi kalau malam Ya Masih banyak Itu kan Kita ketemu Ya Semakin Malam Semakin banyak Ya Ya siang Agak jarang Ya memang mereka Diminta Kalau jalan itu Malam Ya Sehingga Kalau teman-teman Lewat malam hari Ya jangan kaget Ketemu Terk itu Berbaris Bisa 5-6 biji Padahal sudah ada tol Ya teman tetap Masih banyak juga Yang lewat Jalan biasa Ya Karena tolnya itu Baru ya Masih Masih mahal Sekali ya Dibandingkan dengan Jagorawi Ya murah Sekali Jauh Ya Jauh Jagorawi Tidak nyampe 10 ribu Udah nyampe Gokor Disini Aduh Bagau Ini Ke Kota Baru Keluar Bandar Lampung Itu hampir 100 ribu Aduh Padahal Suman setengah jam Nggak nyampe Mahal sekali Masih Baru Saatnya Itulah Kondisinya Sehingga Trek-trek ini Ya tetap Masih banyak Yang milih Di Jalan biasa Berat bagi mereka Kalau Jauh Makanya Mereka Milih Jalannya Itu malam Karena Jalan malam Mereka Jarang Jalan sendiri Pasti Berbarengan Minimal Itu 2-3 Karena Pas begitu Lewat daerah Daerah rawan Kan banyak Temennya Tidak Sendiri Maklum Namanya Sumatera Begitulah Yang belum Subscribe Mohon Subscribe Jauh Sekali Dengan Di Jawa Masih Banyak Sekarang Daerah Yang Termasuk Rawan Terus Sama Rawan Orang Rawan Gangguan Orang Kalau di Jawa Kan Sudah Tidak Ada Mau Tengah Malam Mau Jam Berapa Pun Lewat Lewat Bahkan Motor Pun Berani Tapi Kalau Dilintas Sumatera Jangan Malam Istirahat Benar Benar Ini Kami Harapkan Yang Mau Turing Kalau Malam Istirahat Kalau Dilintas Sumatera Jangan Coba Coba Merasa Sok Hebat Gitu Tidak Bisa Habis Habis Beneran Lebih Baik Siang Benda Dengan Di Jawa Di Jawa Ya Mau Jakarta Ke Malang Tidak Berhenti Pun Tidak Masalah Di Siang Malam Di Jawa Menaman Disini Tidak Bisa Ada Daerah Daerah Tertentu Yang Ya Masih Rawan Itu Masih Tetap Banyak Yang Lewat Terk Terk Walaupun Sudah Siang Nanti Semakin Malam Itu Semakin Banyak Semakin Ramai Dan Dipastikan Berbaris Itu Tidak Berani Dia Sendiri Pasti Dua Tiga Bisa Sampai Enam Tujuh Sehingga Kalau Nyalip Itu Waduh Mesti Ambil Selah Yang Pas Karena Mereka Udah Pelan Berbaris Karena Itu Nyangkut Keamanan Mereka Tidak Berani Sendiri Pasti Nunggu Teman Temannya Ngetem Udah Kumpul Baru Berangkat Bareng Bareng Itu Budaya Apa Ya Keadaannya Seperti Itu Nah Jangan Heran Ya Kalau Di Jawa Carang Ya Truck Sampai Beredeng 45 Bici Carang Ya Ada Ada 12 12 Tapi Kalau Di Sumatera Jangan Kaget Sudah Sudah Kayak Semut Iring Iringan Minimal Itu 2 3 Itu Minimal Kalau Malam Kalau Siang Si Ya Tapi Siang Pun Sering Branding Gitu Tidak Berani Sendiri Ini Kondisi Kondisi Lain Jalan Beda Beda Ya Ini Saya Lebih Banyak Menceritakan Keadaan Sebagai Cerikas Kami Cerikat Saya Jalan Saya Kira Sama Aja Dimana Mana Kita Vlog Sama Cuman Saya Lebih Banyak Memberikan Suasana Kondisi Situasi Ya Supaya Beda Dengan Yang Lain Jadi Teman Teman Dengan Mengubah Ini Banyak Informasi Informasi Yang Saya Sampaikan Tentang Kondisi Situasi Keamanan Ya Suasana Jalan Gitu Ya Itu Di Hampir Semua Sebagai Cerikas Kami Cerikas Motovlog Kaspin Motovlog Kita Bicara Suasana Bukan Bicara Kendaraan Bukan Ya Kadang-kadang Kendaraan Lebih Banyak Suasana Saya Kira Itu Ya Teman-teman Sebagai Gambaran Ini Suasana Mendung Kita Aduh Grimis Grimis Ini Jadi Sepertinya Kita Mau Berteduh Dulu Ini Minggir Dulu Nanti Nanti Di depan Ya Di depan Ini Sudah Rintik 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 Nah Banyak Sekali Yang Bumpil Kendaraan Berat Berhenti Di pinggir Jalan Ini Nanti Jalannya Malam Mereka Apalagi Ini Depannya Simpang Tol Akses Masuk Tol Di sini Jadi Yang Berhenti Serah Di situ Nanti Nunggu Waktu Dengan Masuk Tol Langsung Ke Bakauni Jadi Dari Bandara Tandenintan Dekat Sekali Untuk Akses Masuk Tol Mau Ke Bakauni Atau Mau Ke Palembang Ya Jadi Akses Palembang Sebelum Palembang Kan ada Simpang Mesuji Ada Menggala Banyak Sekali Simpang Simpang Yang Keluar Dari Bandara Itu Tidak Jauh Paling Ya Tidak Sampai Setengah Jam 15 Menit Mungkin Sudah Ke Arah Tanjung Karang Dari Bandara Ke Tanjung Karang Sekitar 15 Menit Itu Sudah Akses Masuk Tol Jadi Yang Mau Menghindari Jalan Lama Ini Mau Masuk Tol Juga Bisa Masuk Ke Tanjung Karang Biasanya Kalau Pagi Panduat Banyak Yang Lewat Tol Langsung Tanjung Karang Saya Kira Demikian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat selamat menikmati